. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Prasetya Budiluhur, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, mendapatkan bantuan mesin alat berat dari PT United Rektor Terbuka Site Loajanan Sanga. Penyerahan bantuan mesin alat berat tersebut diserahkan langsung oleh Samino selaku Site Manager PT United Rektor Loajanan Sanga, kepada Kepala Sekolah SMK Prasetya Budiluhur, Fatur Rahman didampingi Ketua Yayasan Pendidikan SMK PBL, Haja Mahdalena bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan SMK PBL, Haji Agung Eko Prasetyo. Selain itu juga hadir Kepala Unit Pelaksana Tugas Layanan Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa, Babinkam Tipmas, Babinsa, serta hadir seluruh guru SMK PBL dan siswa-siswi SMK PBL, yang berlangsung di lapangan futsal SMK PBL Muara Jawa, Rabu 25 Januari 2023. Perusahaan PT United Rektor terbuka Site Loajanan Sanga, sebelumnya juga sudah pernah memberikan bantuan program CSR Pendidikan kepada SMK PBL berupa, Engine, Scania, Pulley, Starting Motor, Supply Pump dan Water Pump, sebagai penunjang proses belajar SMK PBL, dan sekaligus sebagai kerjasama link and match berupa validasi dan sinkronisasi kurikulum serta praktek kerja industri. Hal itu disampaikan site manager PT United Rektor Loajanan Sanga, Samino saat usai menyerahkan mesin alat berat kepada pihak yayasan pendidikan SMK Prasetya Budiluhur Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari United Rektor sendiri ini Pak, jadi kita di Astrak Group itu tadi, kita adalah tagline-nya bersatu memenukti salah satu bentuk eksternal CSR kita kebunan terhadap masyarakat adalah bekerjasama dengan SMK. Dan ini adalah yang kita pilih di SMK Lohanan Sanga adalah SMK Prasetya Budiluhu ya. Di sini kita sudah lama kerjasama, kebetulan dari pihak SMK ingin lagi untuk memerlukan alat praktek, dan kita juga alhamdulillah ada stoknya untuk disumbangkan ke pihak PBL. Sebelum ini kita sudah ngasihkan small component, komponen-komponen yang kecil seperti partialan dari engine ini, kayak ada starting motor, ada alternator, ada komponen kecil sebagai pelengkapnya. Sebelumnya juga kita pernah kerjasama terkait pendidikan guru dan menerima PKL teman-teman SMK di PBL ini. Lanjut kemudian dari Kepala Sekolah SMK PBL Muara Jawa, ia berharap melalui bantuan mesin alat berat tersebut, dapat menjadi motivasi dan dorongan serta peningkatan kualitas tarap pembelajaran siswa-siswi, SMK Prasetya Budiluhur ke depan. Ditambahkan pula bahwa, SMK Prasetya Budiluhur, sudah berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang dan sudah meluluskan 16 angkatan, dengan prestasi yang cukup, hal itu juga dibuktikan banyaknya alumni SMK PBL yang langsung bekerja di perusahaan besar dan sebagian juga melanjutkan pendidikannya. Pertama kami soal terima kasih kepada Genetid Raktor dan Sangga yang sudah berkontribusi nyata dalam mengimplementasikan EMUI kita yang ada di SMK PBL ini dengan mewujudkan salah satu bantuan yaitu bantuan alat praktek di SMK PBL ini, khususnya wujud penjurusan alat berat. Harapan kami, segala bantuan yang dikontribusikan oleh pihak yuti kepada sekolah kami, ini benar-benar bisa memberikan efek positif dan output yang nyata bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada di SMK PBL ini. SMK Prasetya Budiluhur Jawa di bawah pembinaan, dayasan pendidikan Prasetya Budiluhur Jawa, Ketua Ajamah Dayana SPD FM. Ini berdiri dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, Alhamdulillah telah meneluskan 16 angkatan. Dan itu dari Tracer Study, penjurusan alumni yang sudah kita lakukan kemarin, pendidikan yang kita lakukan, mendapat 70 persen siswa kita, alumni kita, sudah bekerja di dunia industri, dunia usaha, bahkan berwirausaha. Ada 20 persen yang meneruskan keperluan tinggi, dan 10 persen berwirausaha. Dan ini membuktikan bahwa SMK PBL punya andil nyata dalam mensukseskan pembangunan nasional melalui mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang benar-benar diharapkan mampu memegang tongkat estafet kepemimpinan di negara ini, salah satunya dan khususnya di Muara Jawa. Sementara dari Ketua Yayasan Pendidikan SMK Prasetya Budiluhur Muara Jawa, Haja Mahdalena, selain memberikan apresiasi kepada pihak PT United Rektor Loajanan Sanga, ia juga berharap dengan bantuan tersebut, SMK PBL bisa lebih bersaing dengan sekolah lainnya, apalagi dengan pindahnya IKN di Kalimantan Timur. Alhamdulillah kami khususnya dari pihak Yayasan SMK Prasetya Budiluhur ke Camatan Muara Jawa dan Mesirinya, tentunya sangat-sangat berterima kasih kepada Yuti di bawah pimpinan Bapak Samino yang hari ini kita telah melaksanakan acara serah terima unit yang nantinya mesin ini akan dimanfaatkan dan digunakan oleh anak-anak kita mempraktekkan ilmu yang secara teori sudah didapatkan dan setelah itu akan dipraktekkan. Dan tentu ini sangat bermanfaat dan sangat berarti buat SMK Prasetya Budiluhur. Dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa Insya Allah kita ketahui bersama IKN itu sudah masuk daerah kita. Dan ini adalah bukti konkret dari Yuti bahwa Yuti ikut berkontribusi menyiapkan SDM anak-anak kita dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara yang nantinya Kecamatan Muara Jawa ini adalah merupakan salah satu daerah penyangga untuk pengembangan Ibu Kota Negara. Dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Prasetya Budiluhur Muara Jawa penyerahan mesin alat berat dari perusahaan PT United Rektor Loa Janansanga, Tim GATV, Akbar dan Nugra mengabarkan dari Muara Jawa Kabupaten Kukar. Terima kasih.